Viral di media sosial video wali kota Tegal Dedian Supriyuno saat berjoget dengan biduan di konser malam tahun baru 2023 di Jalan Pancasila, Kota Tegal, Sabtu ke-31 Desember 2022 kemarin. Video yang viral ada yang berjoget dengan penyanyi Yuqi Suchita dan Geyubi. Video tersebut juga mendapatkan berbagai respon dari netizen. Menanggapi itu, wali kota Tegal Dedian Supriyuno mengatakan tidak ada maksud apapun dalam aksi joget yang dilakukannya saat di atas panggung. Ia pribadi merasa sangat senang karena bisa memberikan hiburan kepada masyarakat di malam pergantian tahun baru. Terlebih ini adalah hiburan pertama di malam pergantian tahun baru setelah pandemi COVID-19. Menurutnya, konser kamarin menjadi bagian programnya untuk menjadikan Tegal sebagai kota event. Saya pribadi yang sukanya musik, maka ketika di atas panggung saya berharap bisa menghibur masyarakat dengan gaya yang mungkin totalitas agar masyarakat juga ikut bahagia. Kata Dedian kepada wartawan di rumah dinas peringgitan, Balai Kota Tegal, Kamis. Dedian mengatakan, ia pun secara pribadi selalu menganggap para musisi, artis, dan penyanyi sebagai bagian keluarga. Sehingga saat di atas panggung tidak ada istilah canggung atau segan. Kita sudah tidak ada canggung-canggung lagi atau segan kepada para penyanyi. Kita anggap saja kota Tegal ini bagian keluarga mereka. Ujarnya. Dedian bersyukur, kegiatan Malam Tahun Baru kemarin yang melibatkan banyak musisi tersebut bisa sukses dan menarik animo masyarakat. Untuk persoalan yang di Malam Tahun Baru ya, kita lihat memang kegiatan Malam Tahun Baru ini ada sedikit viral ya untuk di kalangan masyarakat. Ini untuk di Malam Tahun Baru memang event ini sengaja saya bikin ya, ini yang pertama agar bisa menarik animo masyarakat dari luar daerah untuk datang di kota Tegal. Selain itu, ini juga bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya ribuan orang, ratusan ribu datang ke kota Tegal, sehingga ini ada efek ekonomi. Hotel semuanya rame, restoran rame, rumah makar rame, pasar modern rame, pasar tradisional rame, dan juga tempat-tempat di mana jajanan di kota Tegal ini kuliner juga rame. Sehingga peningkatan ekonomi di kota Tegal. Selain itu, memang program kita selain untuk destinasi wisata, saya menjadikan kota Tegal menjadi kota event. Seperti contohnya di Malam Tahun Baru. Sehingga saya pribadi yang sukanya musik, ini saya ketika di atas panggung, saya berharap saya secara pribadi ini bisa menghibur masyarakat. Dengan gaya yang mungkin totalitas agar masyarakat juga ikut bahagia.